Intro Oke, menurut definisi Gaya ini adalah Tarikan Ataupun dorongan Yang terjadi Pada suatu benda Sehingga benda tersebut mengalami perubahan Posisi Gerak Dan juga Bentuk Ataupun bentuk Selain itu, gaya juga merupakan hasil kali Dari masa Dengan percepatan Dan percepatan Oleh karena itu, persamaan dari gaya ini adalah Dimana F Gaya Simbol dari gaya adalah F Sama dengan masa dikali Percepatan Masa adalah M Percepatan adalah A Selain itu Karena gaya tersebut adalah suatu Tarikan ataupun dorongan Maka kita kenal dengan Resultan Gaya Oke Dimana resultan gaya ini adalah jumlah dari gaya yang ada Yang terdapat dalam benda tersebut Atau mengenai benda tersebut Maka persamanya adalah resultan Sama dengan F1 Sama dengan Ditambah F2 Ditambah F3 Dan seterusnya Sampai ditambah Fn Dimana R ini adalah resultan Kemudian F adalah gaya N adalah jumlah Atau banyaknya gaya Nah kemudian apakah seluruh gaya yang terjadi Atau yang Bisa mengenai sebuah benda itu harus tersentuh Semua Tidak Jadi Ada dua macam Yaitu gaya sentuh Yaitu Dimana gaya tersebut menyentuh langsung Atau berkenaan dengan bendanya langsung Dan gaya Tak sentuh Atau memang gaya yang tidak Bisa terjadi Tanpa harus menyentuh Atau bersentuhan Dengan benda yang Dikenai oleh gaya Contoh dari gaya sentuh Yaitu gaya dorong Ataupun gaya tarik Ataupun ada yang namanya Gaya gesek Nah kemudian yang tidak Tidak Tak sentuh Gaya tak sentuh Yaitu ada Gaya gravitasi Dimana gravitasi ini Hubungannya adalah Gaya Yang diakibatkan oleh Tarikan dari inti bumi Oleh bumi Tarikan dari bumi Maka semakin jauh Semakin jauh Jarak Antara suatu benda Dengan bumi Ya maka Otomatis Semakin kecil pula Gaya tariknya Atau gaya gravitasinya Kemudian yang kedua Yaitu ada Gaya Magnetik Dimana gaya magnetik Inilah gaya tarik menarik Gaya Tarik Menarik Dengan adanya Energi Elektromagnetik Nah Nah disini terdapat Pertanyaan Dimana ada Sebuah mobil Saya gambarkan disini adalah Kita anggap ini Sebuah mobil Yang didorong oleh Dua orang Diberi gaya Yaitu yang pertama F1 Sama dengan 200 Newton Kemudian F2 Sama dengan 300 Newton Maka Gayanya F total Sama dengan 500 Newton Ini mendorong mobil Ke arah Sana Nah Kemudian Mobil ini Masanya Adalah 2000 Kilogram Nah Pertanyaannya Apabila Mobil tetap Diam Pernyataan Yang mana Yang benar Oke Nah Yang pertama Kita harus Nendefinisikan Masing-masing Pilihan jawaban Pada mobil Berlaku Hukum 1 Newton Itu yang pertama Yang A ya Kita Kita cari tahu Dulu bahwa Disini berlaku Hukum Newton 1 Untuk Pilihan jawaban Yang pertama Dimana Hukum Newton 1 Berbunyi Jika Jika resultan Gaya Pada Jika Resultan Gaya Pada Suatu Benda Sama dengan 0 Maka Benda Yang Diam Akan Tetap Diam Dan Dan Benda Yang Bergerak Akan Bergerak Oke Sadi Tidak Maksudnya Tidak Dipengaruhi Satu Sama Lain Dengan Kecepatan Yang Tetap Tetap Itu hukum Newton 1 Kecuali Dengan Adanya Gaya Eksternal Jadi Kemungkinan Pada Mobil ini Berlaku Hukum Newton 1 Itu Ada Jadi Kemungkinan A Ini Benar Kemudian Yang B Kita Lihat Yang B Tidak Ada Gaya Yang Bekerja Pada Mobil Nah Harusnya Terdapat Gaya Yang Bekerja Pada Mobil Karena Disini Mobil Sudah Diberikan Gaya Dorong Oleh Dua Orang Sebesar 500 Newton Maka B Salah Kemudian Yang C Resultan Gaya Ya Bekerja Pada Mobil Sebesar 500 Newton Ketika Resultan Gaya Newton Berarti Tidak Ada Gaya Gesek Yang Menahan Disini Harusnya Resultan Gaya Mobil Ini Itu Tidak Sama Dengan 500 Karena Ada Pengaruh Gaya Gesek Yang Ada Di Bawah Mobil Sebagai Alas Karena Apalagi Disini Mobil Memiliki Masa Yang Tercantum Atau Tertera Diketahui 2000 Kilogram Maka C Disini Salah Kemudian D Ini Adalah Gaya Gesek Gaya Gesek Yang Bekerja Pada Mobil Lebih Kecil Gesek Itu Lebih Kecil Dari 500 Newton Nah Ini Juga Salah Karena Ketika Gaya Gesek Gaya Gesek Ini Lebih Kecil Dari 500 Maka Mobil Ini Akan Bergerak Karena Gaya Resultannya Akan Positif Nah Sedangkan Disini Yang Dipengetahui Di Mobil Adalah Mobil Tetap Diam Maka Ini Salah Sehingga Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Berlaku Hukum Newton Pertama Pada Mobil Jawabannya Adalah A Terima Kasih Dipengetahui Dipengetahui Ketika szyb�법 We have three Had Looking Dipengetahui We will